Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Yopi, selaku pemilik brand dari Yopi Homemade Halo Ibu Yopi, apa kabar Ibu Yopi? Alhamdulillah, luar biasa Luar biasa Ngomong-ngomong, kemarin saya baru dapet info nih, kayaknya nih Ibu Yopi habis dapet orderan banyak nih Alhamdulillah, ada aja orderan masuk Dan itu kita sebagai UKM harus ketika ada orderan masuk tuh harus profesional Harus profesional Janji sesuai ditepati Dan jangan lupa mutu dan kualitas harus tetap terjaga Mutu dan kualitas itu harus nomor satu ya Ibu ya? Iya, benar sekali Biar repeat order terus Oke Ibu, ngomong-ngomong tentang perjalanan Perjalanan nih kan, perjalanan tentang usaha Ibu Yopi nih Yang terfokus pada rempah-rempah awal mulanya gimana sih Ibu? Jadi saya tuh sebenarnya, usaha saya tuh sebenarnya craft Craft? Oh oke Dari craftnya, dari berdasar kita, terus manik-manik gitu Saya bikin bandung Tapi Ibu awalnya emang suka ngejahit juga ya Ibu ya? Kalau ngejahit terus terang, belum bisa Oh belum bisa Masih belajar lah sedikit-sedikit gitu Oke 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 Jadi saya jualin, saya titipin ke ada yang suka kredit, Ibu-ibu suka kredit itu suka Nah itu sekalian dititip Oh sekalian dititip Sama dititip di warung Oh dititip di warung Saya bikin gantelan itu Oh iya iya Jadi seakan-akan kayak kalau di warung kan suka ada mainan itu Nah itu Benar-benar, kalau mainan nah ini craft ya Ibu ya Aksesoris ya Ibu ya Oke oke Terus kenapa tiba-tiba bisa kecempulung di sini nih Ibu? Jadi gara-garanya ada seorang sahabat saya menawarkan untuk dihalalin Dia mencari orang karena dia diamanatkan oleh dosen suatu universitas Karena pengabdian pada masyarakat Pengabdian masyarakat ya Ibu ya Untuk program S3-nya dia Oh iya baik-baik-baik Dia disuruh mencari 10 UKM untuk dihalalkan produknya Produknya untuk proses penghalalkan itu ya Ibu ya, sertifikasi halal Sertifikasi halal Karena mungkin kan orang nyari 10 kan agak maksudnya nggak semudah itu Nggak sedikit ya Ibu ya Akhirnya karena beliau tahu saya suka membuat minuman Saya suka memberikan ke orang gitu ya Nah itu akhirnya ya itu kenapa nggak dibuat aja dimasukin botol Akhirnya sempat pikir-pikir yaudahlah pasrah aja dah Dicoba dulu aja Ibu ya Dicoba dulu Benar-benar Walaupun kadang saya tuh nggak pede Kalau kuliner tuh suka nggak pede Jangan-jangan kan rasa saya sama rasa mereka Belum tentu pas Benar-benar Nah kemudian Saya masukin ke botol itu Saya ikutin prosesnya Alurnya gimana Dan dalam waktu 2 minggu tuh saya harus memikirkan nama juga Iya betul-betul Nah namanya itu saya bingung Saat itu saya tuh lagi hamil Di bulan Desember saya dapat amanah itu Untuk ikut sertifikasi halal Dan Januari kan sudah melahirkan Sudah harus melahirkan Nah ini anak belum ada namanya Kalau saya kasih namanya nama anak yang ada Nyiri nanti Mengasih nama saya dan suami Kayaknya Namanya Kurang matching Untuk produk kuliner Untuk produk kuliner Akhirnya Udah deh Saya cuma mau ngasih tau ke orang Ini buatan Yopi Jadi saya bikin lah Yopi homemade Yang pasti Buatan Yopi homemade itu Bener-bener Dibuat dengan penuh cintanya Yopi Dari hatinya Yopi Mantap Keren Iya seperti itu Berarti Ibu ini Bukan sebuah Tragedi Ibu Karena kata Ibu kan keceplung nih Ini berarti ada suatu Apa ya namanya ya Keberuntungan Alhamdulillah Karena kan biasanya orang-orang tuh Kalau mau usaha Ya usaha dulu yang dibuat ya kan Ibu ya Kayak baru produknya ada dulu Baru mereka bisa Lanjut ke proses sertifikasial Tapi Ibu langsung Disuguhkan untuk membuat sertifikasi halal Terkait dengan produk yang emang Ibu biasanya bikin Tapi emang cuman Buat konsumsi pribadi Dan emang Dikenalin ke teman-teman ya Ibu ya Ke sahabat Ibu juga Iya karena itu benar-benar rezeki anak Rezeki yang luar biasa menurut saya Dan itu berproses gitu Ketika memang ada Allah tuh ngasih sesuatu itu pasti ada Ada jawabannya gitu Itu akhirnya saya Mendapatkan seperti itu Setuju Terus terkait itu Kan pasti proses sertifikasi halal Sudah selesai Ibu lanjut produksi Iya jelas Mau gak mau saya harus produksi Alasannya apa Bu? Ya karena ternyata Ketika saya Itu yang suka dengan produk yang cocok itu Gak cuman sedikit Mereka menerima produk saya dengan baik Dan apresiasi Apalagi pada saat itu Saya juga kemana-mana itu Pas hamil Kadang baby itu selalu dibawa-bawa kemana-mana Mereka melihat Benar-benar perjuangannya saya Itu dari kecil Dari nol gitu Sampai sekarang Saya bisa seperti ini Itu benar-benar perjuangannya Berarti emang benar-benar Pas produksi ini juga Sekalian ngurus Baby ya Bu ya Iya Baru lahir juga ya Bu ya Iya Nah itu prosesnya berapa lama Bu? Dari tahun berapa Ibu? Dari Itu saya dapet Amanah yang halal itu Dari Di Desember 2017 2017 Keluar itu Februari 2018 Februari 2018 Soberarti sekitar 3 bulan ya Bu ya Mulai Mulai Saya ngerangkak-nerangkak Beli panci yang kecil Kemudian Yang sedeng lagi Kemudian yang besar Berarti awal-awal tuh Ibu produksi Mulai dijual kan Sebelumnya kan Memang cuma bagi-bagi Iya Pas Mulai dijual itu Produksinya berapa banyak tuh Bu? Misal Seminggu atau sebulannya Kalau baru Baru-baru pertama sih Paling saya Sekitar 50 botol 50 botol 50 botol tuh Paling ya agak lama sih Ngabisinnya gitu Namanya orang baru Belum kena orang gitu Terus Sampai ya Akhirnya ya Meningkat-meningkat Meningkat Yang sekarang Setiap kali saya produksi itu Sekitar 90-an botol 95 botol Sekali produksi Sekali produksi Biasanya tuh abis Berapa lama Bu? Sekali produksi tuh 90 botol Tergantung Tergantung Karena kalau kemarin pas pandemi Lumayan cepat Lumayan cepat Sekarang pandeminya sudah berkurang Karena kan Permintaannya Waktu pandemi Pasti orang-orang pada Nyari Ini rempah-rempah Karena emang Katanya Sebagai obat manjurnya juga ya Bu Sebagai daya tahan tubuh lah ya Tapi memang Minuman saya itu Beda dari yang lain Kalau menurut saya sendiri Bagi pribadi Karena itu terbuat dari jahe merah Jahe merahnya itu khusus Jahe merah Banten Dia gak bisa Kan ada banyak Berbagai macam versi jahe merah Yang ada dari jahe merah Banten Ada yang merah Banten Medan Bengkulu Jawa Dan saya Sengaja milihnya yang dari Banten Karena dia Mempunyai Wanginya Wanginya beda Dan rasanya lebih pedas Lebih pedas Oh berarti rasanya Pedasnya lebih strong Terus juga Dari wanginya juga Tidak kuat ya Bu Oke Kemudian Saya juga Tidak menggunakan gula pasir Tidak menggunakan gula pasir Ini ya Yang wedang Yang botolan Saya menggunakannya gula aren Gula aren Wah Jadi Jadi benar-benar Saya benar-benar Menjaga Konsistensi saya Gitu Karena memang Orang kalau misalkan Saya udah rubah sedikit Dia gak mau Ini pasti dia Mereka akan komplain Iya betul Betul Sudah Sudah Terkait dengan Penjualan Ibu Awal-awal Ibu tuh Ngejualnya kemana sih Produk-produk Ibu ini Saya pertamanya ngejual ke temen-temen Ke temen Terus kadang titip Saya titip-titipin juga Ke toko Ada toko oleh-oleh Kemudian saya juga Sempat ikut 212 Mart juga Masukin ke situ Iya Terus Terus Pokoknya macam-macam deh Itu sebenarnya untuk Sebenarnya untuk mengetarget Anak muda Anak muda Kemudian kebanyakan kebanyakan itu strong Dan jamannya dulu saya bikin Itu lebih strong lagi Sekarang saya agak kurangi Mengikuti kebutuhan pasar Permintaan pasar ya Permintaan pasar Mereka bilang kayak tanya terlalu pedas Padahal bagi saya biasa saja Yang sekarang aja udah pedas Gimana yang sebelumnya Tapi itu Ini yaudah Ini saya gak mau mengurangi lagi Udah pasti gitu Yang penting kan kasiatnya Memang terbukti Terbukti Benar-benar Apalagi kemarin waktu pandemi ya Bu Pasti orang-orang pada nyari semua nih Terkait dengan badan jahe Ya kan Untuk inovasi produk nih Bu Terkait dengan sekarang kan juga ada Manisan jahe Manisan kencur Nah itu Ibu Belajarnya gimana sih Bu Kan karena Ibu di awal tuh Katanya gak pede Kurang pede terkait dengan produk kuliner Terus emang awalnya di craft Bisa sampai ngembangin Ada manisan kunyit latte Manisan kencur Tamu lawak Sampai manisan kelapa Karena saya mikirnya Saya Rempah-rempah itu memang Sudah terbukti Bermanfaat untuk kesehatan Betul Dan saya ingin produk saya itu Tidak menjaga di kalangan tertentu saja Ingin di berbagai kalangan Di berbagai kalangan Cipi-cipinya gitu Kayak misalkan kunyit Itu kenapa saya bikin itu Sebenarnya Terinspirasi dari Kunyit asem Kunyit asem Iya Saya pikir itu untuk bagi ibu-ibu Ternyata Animo saya Kekunyit itu lebih ke anak-anak Berapa kali yang pesen itu Untuk anaknya Karena dia suka Anaknya doyan Kunyit Iya Makanya itu ekspetasi Di luar ekspetasi saya Makanya Banyak Surprise-surprise Yang membuat Saya Oh ini Benar-benar Di luar dugaan Saya Gitu Jadi Dari awal Sampai sekarang pun Saya masih belajar Masih proses belajar Dari tahap Pengeringan Yang Awalnya itu Hanya seminggu Dua minggu Sebulan Enam bulan Dan sekarang Sampai Satu tahun Untuk manisannya Untuk manisan Iya Daya tahannya ya ibu ya Iya dan itu proses pengeringannya Hampir dua hari Hampir dua hari Oke siap Siap Bu Saya Kepon ya ibu Sama manisan kelapanya Saya boleh nyobain kan Boleh Silahkan Ini manisan kelapanya Saya coba ya ibu ya Saya belum pernah nih Baru pertama kali Namun ada manisan kelapa Kebetulan juga saya suka Kelapa ibu Oh iya Terus Ada manisannya segala nih Kan kelapa kan Juga notabene Udah manis ya ibu ya Ini pake kelapa muda Atau gimana Iya Kelapanya yang sedang Tapi dari dagingnya Kelapa Iya dagingnya kelapa Oke saya coba ya ibu ya Iya ada gula arennya juga Campuran Gimana Rasanya Gurih ibu Oh Kayak Makan apa ya Manisnya Lebih kayak bukan manisan Tapi kayak keripik Keripik-keripik manis Tapi enak ibu Itu minumnya pake sekalian ngopi Oh iya bener Temennya kopi nih Kopinya tapi jangan yang terlalu manis Supaya pas Ngebalancenya Supaya pas Mantap mantap Enak ibu Buat temen-temen nih Rekomendasi nih Buat yang suka kelapa Harus langsung dibeli Manisan kelapa Dari Hopiomet Oke ibu Kita lanjut nih ibu ya Saya taruh dulu Nah Terkait tentang Tadi produk udah semua Saya Agak Oke po nih ibu Ini apa nih ibu Piagam Dari mana nih ibu Ini Saya kemarin Akhir Tahun kemarin Mengikuti Digital Festival Jadi kompetisi digital festival Untuk UKM Tangsel Kemudian Kebetulan saya Juara satu Sekecamatan Tapi kecamatan Ciputat Timur Dan itu Pertama kalinya Saya Ikut kompetisi Kompetisi Pertama kali ikut kompetisi Langsung menjuara Iya Alhamdulillah Dan itu Akhirnya Karena dapet Maksudnya Nilai uang gitu ya Itu saya belikan mesin Wah Dehidrator itu Dehidrator itu Hasil dari Mesin Dari itu Juara Juara lomba ini ya Oke keren Nah Abis itu bu Kan ibu Udah ikut Tangsel DigiFest UMKM 2021 Ibu juga Gabung dari SML UMKM Center Lu dari kapan bu Dan taunya dari mana Saya Bergabung di SML UMKM Center Sekitar tahun 2020 2020 Saya memang Ikut komunitas-komunitas Tapi Kebetulan ada Acara Festival itu Ada yang nge-share Ikut saya Kemudian ada Acara Untuk Bina Pelatihan Pelatihan Iya benar Pelatihan Saya mengikuti Sebenarnya sudah agak-agak Kepo juga sebelumnya Tentang Sinar Maslan itu Sempat saya Lihat-lihat IG-nya Apanya Gitu Pas kebetulan Saya ikut situ Karena kan pas pandemi itu Kemarin itu Banyak sekali Pelatihan-pelatihan Salah satunya Sinar Maslan itu Cuma Disitu Saya melihat Ada keunikan Tersediri Untuk SML Mengadakan pelatihan itu Biasanya kan Cuma sekali Udah Benar Sekali Udah Dan itu Udah gak jelas Gitu Gak ada penampingan Lebih lanjut ya Dan di SML Yang saya enter Benar-benar Selama 8 bulan Kalau gak salah Dibimbing Dilatih Dan saya juga Surprise banget Kan ada Dikasih tugas-tugas Tugas-tugas Saya gak masuk Karena waktu itu Sempet Saya gak tahu Kalau tugas Kayaknya saya kerjain Cuma ada satu Yang saya gak masuk Itu ketika saya Waktu itu Sedang ada kegiatan komunitas Saya kelupaan Satu gak masuk Dan saya gak absen Gak izin sebelumnya Saya gak ikut Masuk ke Berapa Sepuluh besar ya Gak ikut masuk Sepuluh besar Kemudian Gak berapa lama Saya gak tahu Udah Udah Gak dapet Hopless lagi Tiba-tiba Dapet Surprise banget Ikut Golden ticket Cuma tiga orang itu Termasuk saya Dan itu luar biasa Luar biasa ya Bu ya Oke Nah Bu Selama mengikuti pelatihan Boleh diceritain gak sih Bu Apa aja yang Ibu dapetin Dari awal Pertama pelatihan Sampai Di tahap terakhir itu Saya tuh Ikut Mengenai Mentornya itu ada Pak Rujianto Budani Dan Pak Binyo Benar Disitu mereka Yang satu Pak Rujianto dengan Branding dan desainnya Betul Budani dengan keuangannya Iya Dan Pak Binyo dengan Pemasaran dan lain-lainnya Dan itu setiap Itu punya kelebihan Masing-masing Yang saya selalu Mengikutinya gitu Banyak belajar disitu Gimana harus Di sosial media Harus selalu up to date Betul Terus dengan desainnya juga Yang harus Kita Harus kekinian lagi Yang ikuti Setuju Terus Sama Dengan Budani Tentang keuangannya Manajemennya Kaizennya Dan segala macemnya Dan Pak Binyo juga Tentang perhitungan Segala macemnya itu Dan itu benar-benar Membuat dampak Yang luar biasa Bagi saya Iya Alhamdulillah Itu perubahan Walaupun Mungkin Agak terkeles-keles Tapi bagaimanapun Saya mau Ingin maju Ingin berkembang Dan itu Semua itu Tidak akan ada hasilnya Kalau tidak dipraktikan Betul Setuju Teori itu Percima Kalau tidak Tidak kita praktikan Iya Makanya Karena kita disini Niatnya memang Mau maju Mau berkembang Benar-benar Dan itu harus diwujudkan Harus diwujudkan Setuju Berarti Memang benar Impactnya Dari pelatihan kemarin itu Iya Yang Ibu dapetin Sangat besar ya Ibu ya Terkait dengan brand Ibu sendiri Yopi Homet ya Ibu ya Iya Benar sekali Selanjutnya Ibu Kira-kira Ibu ada Pesan-kesan kan Ibu Buat teman-teman Para pelaku UMKM juga Yang tergabung Di SML UMKM Center Maupun yang di Indonesia Tips dan triknya Supaya bisa mandiri Berkembang Dan terus mau maju Jangan putus asa Tetap semangat Bagaimanapun Badai itu Akan selalu Datang Ketika kita di atas Itu bakal banyak tantangan Yang harus terlewati Benar Dan itu bagaimana Kita kuat dan sanggup Untuk menghadapinya Dan selalu tetap Konsisten Menjaga mutu Dan kualitas Setuju Oke Menjaga mutu Dan kualitas Harus konsisten Karena setiap perjalanan Pasti ada di Kalikunya Ya Bu Benar sekali Setuju Oke Buat teman-teman juga Yang mau langsung Pesen produknya Dari Hopi Homemade Bisa kemana Bu Bisa cek di IG Bisa cek di IG-nya Yopi Underscore Homemade Nah di Instagramnya Namanya adalah Yopi Underscore Homemade Dan dimana lagi Bu Di Facebook Yopi Homemade Nah di Facebook Fanpage Facebook Hopi Homemade Kemudian di E-Commerce Di Tokopedia Dia Sopi Bli B Di Yopi Homemade Nah Hampir semua E-Commerce Udah ada Hopi Homemade Langsung aja dipesen Ya teman-teman semua Oke Terima kasih banyak Bu Yopi Atas waktunya Udah menyempatkan saya Dan teman-teman Buat sharing-sharing nih Sama-sama Mas Sekarang Oke Terima kasih juga Terima kasih Sinar Mas Len Tetap semangat Untuk para pelaku UMKM Sampai jumpa lagi Dadah